Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Kinaria Viral Kali ini kita akan buat lapis keju dapur Oma Lucy Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini Supaya kamu bisa lihat video-video berikutnya Nah lapis ini rasanya gurih banget ya sahabat Oke bahan-bahannya kita memerlukan 20 butir telur, kuningnya 20, putihnya 7 ya Kemudian margarin 500 gram, tepung terigu 60 gram, gula halus 300 gram, 150 gram kental manis Kemudian keju krab sekitar 2 kotak ini Kemudian vanili setengah sendok kecil saja Nah ini bahan-bahannya Nah untuk caranya yang pertama kita mixer dulu margarin atau mentega Boleh gunakan mentega apa saja Itu 500 gram Kemudian baru kita masukkan gula halus 300 gram Ini kita kocok sampai kembang Atau kita mixer sampai benar-benar tercampur dan agak kembang Nah kalau sudah kembang baru kita masukkan telur kuningnya ya Nah kita masukkan telurnya 20 butir kuning Nah ini banyak karena kita buatnya 2 porsi Nah kemudian kita mixer sampai benar-benar tercampur dan kembang Kalau saya biasanya saya mixer sampai setengah jaman gitu Nah ini kalau sudah setengah jam dia yakin pasti kembang ya Nah kalau sudah benar-benar kembang Seperti ini sudah tercampur dan sudah oke Sudah kalis Baru kita masukkan vanili Itu setengah sendok kecil saja Kemudian tepung terigu 60 gram Oke kemudian kita mixer lagi sampai tercampur rata Tidak perlu lama ya Cukup rata saja Nah terakhir baru kita masukkan 150 kental manis Gramnya ya kental manis Kemudian kita mixer kembali Sampai tercampur Nah ini juga tidak perlu waktu lama Nah ini putih telur Tujuh Saya mixer sampai kaku Kita ambil yang kakunya saja Yang airnya jangan Nah ini kita ambil yang sudah kaku Kita masukkan ke adonan yang pertama Nah kemudian Kita aduk rata Pakai spatula saja Kita aduk-aduk Oke Sampai benar-benar adonannya tercampur ya Sahabat Nah seperti itu Oke Nah kalau misalnya sudah seperti ini Berarti adonan kita sudah siap Untuk kita bakar Ini ada loyang ukuran 20 x 20 cm Saya lumuri dengan margarin atau mentega Oke Oke di sisi kanan Kiri, depan, belakang, dan bawah Kemudian baru kita kasih Kertas kue Atau kertas minyak ya Di atasnya Nah di atasnya kita lumuri lagi dengan margarin Ini supaya apa? Supaya loyang kita tidak lengket Nah terakhir baru dikasih Tepung sedikit saja ya Ya seperti ini asal-asal saja Nanti tepungnya kita keluarkan lagi Nah ini Kita ambil satu takaran Kita masukkan dalam gelas Ini saya pakai satu centong saja Lapisannya halus ya Jadi bagus gitu Nah ini kita rapi-rapikan Untuk loyang yang pertama Seperti ini Oke Kita rapi-rapikan Supaya lapisan kita jadi rapi ya Nah kalau sudah rapi seperti ini Kita bakar di api bawah Oke kita bakar dulu di api bawah Kalau sudah tidak lengket lagi Kita pindahkan ke api atas Nah ini hanya lapisan pertama saja yang pakai api bawah ya Berikutnya kita pakai api atas Nah ini adonan yang sudah masak tadi Nah jangan lupa setiap kali kita ingin melapis Itu kita harus tekan-tekan Dengan menggunakan margarin Seperti ini Nah baru lapisannya kita terus Lapisan-lapisanin Lapisan yang kedua ya Kemudian kita bakar lagi Seperti biasa Kita tunggu Nah ini kalau sudah Lapisan kedua Untuk lapisan ketiga Sama ya Kita tekan-tekan dulu Dengan menggunakan Margarin atau mentega Seperti ini Bisa pakai sendok juga Kalau tidak ada segitiga ini Nah kita tekan-tekan Seperti itu Oke Kemudian kita masukkan adonan Untuk lapisan ketiga ini Nah kita rapi-rapikan Seperti ini ya Sahabat Nah setelah itu Kalau sudah rapi Barulah kita kasih Keju ya Sahabat Kita kasih keju Di atasnya Kita lumur-lumuri Seperti ini Ratain Kemudian kita bakar lagi Ingat ya sahabat Setiap lapisan ketiga Kelipatan tiga Maka kita akan Kasih keju Di atasnya Oke Ini kita tekan-tekan Nah kalau belum masak Kita bakar lagi Oke sahabat Ini sudah lapisan yang terakhir Ini saya Kasih topping Ini untuk lapisan yang terakhir Di atasnya Kita kasih topping Dirata-ratain Kanan Kiri ya Oke supaya cantik Tampilannya Nah kemudian kita Bakar Oke kue kita Sudah Jadi Praktis Dan mudah ya Selamat mencoba Sahabat Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daaah Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa